Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan 2 sisi dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita Kalau sekalian dibikin kehususan, bisa enggak misalkan di DKJ Itu termasuk juga kehususan menjadi ibu kota legislasi Aktivitas parlemen bisa juga di IKN, tetapi pusat kegiatannya ada di DKJ Cerita tetap berkeinginan bahwa kita akan pindah penuh semuanya ke sana Memang konsepnya bertahap jenisnya Selamat malam Mirsa, pembangunan ibu kota Nusantara terus dikebut oleh pemerintah Dan bahkan pemerintahan Presiden Jokowi ini berencana pada pertengahan tahun 2024 Sudah berpindah berkantor ke IKN Tapi di sisi lain sepertinya ada yang setengah hati nih untuk pindah ke IKN Teman-teman DPR seolah-olah tarik ulur untuk pindah ke IKN Dan belakang ini juga muncul wacana untuk menjadikan Jakarta sebagai ibu kota legislasi Dengan alasan untuk menjaga kehususan daerah kota Jakarta Apa alasannya? Kami akan membahasnya di dua sisi malam hari ini Bersama saya, Dwi Anggia Aplausos Aplausos Kalau sekalian dibikin kehususan, bisa enggak misalkan di DKJ, itu termasuk juga kehususan menjadi ibu kota legislasi. Aktivitas parlemen bisa juga di IKN, tetapi pusat kegiatannya ada di DKJ. Kita tetap berkeinginan bahwa kita akan pindah penuh semuanya ke sana. Memang konsepnya bertahap jenis. Kamur pemerintah, jangan biarkan kami saja di sana. Kita tetap harus bersama. Dalam konsep negara kesatuan. Tadi kita sama-sama mendengarkan pernyataan perwakilan pemerintah dari Kementerian Dalam Negeri yang menyebutkan, jangan biarkanlah pemerintah sendirian di IKN dan mengajak teman-teman di DPR untuk ikut rame-rame pindah ke IKN. Nah, belakangan mungkin Anda juga mendengarkan berseliwuran di media. Ada wacana untuk menjadikan tiga ibu kota meniru di Afrika Selatan. Ada ibu kota legislatif, judikatif, dan juga eksekutif. Nah, malam hari ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama saya. Dari ujung sebelah kanan sana ada Bu Margarito Kamis, pakar hukum tetap negara. Selamat malam. Bung Geh Laksono, politisi Partai Golkar, selamat malam. Dan ada Mas Muhammad Iqbal, politisi PKI, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bung Lusius Karus, dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, atau Forum HAPI, selamat malam. Dan bergabung secara online via Zoom, Bung Supratman Andi Adgas, ini Ketua Balek DPR RI. Selamat malam, Bang Supratman. Selamat malam, Anggi dan kepada teman-teman semua, selamat malam. Iya, terima kasih sudah bergabung, menyembatkan diri untuk malam hari ini. Saya mau ke yang ada di studio terlebih dahulu sebelum ke Bung Supratman. Mas Iqbal, ini PKS kalau saya membaca dan mendengar ini juga termasuk yang dari awal sih sebenarnya ya, konsisten untuk menolak pindah ke IKN. Tapi kemudian teman-teman di DPR juga sepertinya rame-rame menyuarakan ini kayaknya setengah hati, antara tali ulur, antara gak mau. Walaupun tadi kita dengar pemerintahnya juga kayaknya setengah-setengah juga tuh. Mau pindah ke IKN, jangan biarkan kami sendiri dong. Gimana nih, alasannya kenapa? Gak mau pindah atau gimana? Di dalam ilmu, kajian ilmiah, sesuatu yang terburu itu pasti masalah. Undang-undang ini baru setahun aja udah direvisi lagi. Dan ini menunjukkan juga bahwa ini adalah undang-undang yang top down. Seperti keinginan satu dua pihak, tetapi tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Akhirnya begini, yang membuat undang-undang pun ogah pindah juga. Tapi sebenarnya dilibatkan gak sih masyarakat dalam hal ini? Tidak dilibatkan. Dilibatkan gak? Tidak, ini banyak undang-undang ini terburu-buru. Dibuat dengan begitu cepat, singkat, padat, dan akhirnya memang mendatangkan masalah. Makanya ada pantunnya. Pergi berjalan ke Tanjung Balai, ambil kayu pergi berburu. Karena IKN belum selesai, jangan pindah buru-buru. Jangan pindah buru-buru. Saya mau ke Bung Dev, Golkar termasuk yang juga mengusung ini kan, setuju dengan pindah ke IKN. Tapi kemudian teman-teman Anda, ini banyak yang kayaknya setengah hati kalau saya lihat untuk pindah ke IKN. Ya, enggak. Kalau dibilang setengah hati sih tidak. Cuman ya memang kita mempersilahkan yang 10 kementerian lebih awal bisa pindah duluan. Sembari perlahan waktu. Kita akan juga memperlu membangun infrastrukturnya, terus juga membangun supporting staff-nya, supporting system-nya. Sehingga ketika kita pindah itu semua sudah berjalan dengan lancar. Jadi memang ada tahapan-tahapannya lah untuk sampai dengan kita bisa semuanya itu pindah ke sana. Tapi rencana Pak Jokowi kan ingin berkantor di sana nih, pertengahan tahun ini. Juni dan Juli lah kurang lebih itu. Bagaimana akan membiarkan pemerintah sendirian di sana? Ya, enggak. Kan yang tadi saya bilang, kan semuanya bertahap. Ya, kalau misalnya kita DPR mau cepat-cepat pindah kan juga gedungnya juga belum ada. Perumahannya belum ada. Ini kan rumah-rumah menterinya juga baru-baru mau jadi kan. Terus kalau misalnya kita pindah 580 anggota, itu kan berarti kan kita juga ada satu anggota itu belum keluarganya ya. Terus belum lagi dengan supporting staff-nya. Kan tiap anggota itu ada sekitar 7 orang. Terus belum lagi staff komisi, staff sekretariat jeneral. Nah ini kan kita bicara ribuan. Itu hanya DPR, MPR, DPD saja. Belum kementerian-kementerian yang lainnya. Nah, ya memang ini butuh waktu. Nah, itu kita akan full support untuk agar proses ini bisa berjalan dengan smooth. Tadi dikatakan oleh Mas Iqbal, ini buru-buru. Kesannya buru-buru. Anda sepakat dengan itu? Nah, kalau dibilang buru-buru sih enggak. Dan ini top down katanya. Kalau dibilang buru-buru sih menurut saya ya, ini kan pandangan masing-masing ya. Mungkin pandangannya Pak Iqbal berbeda dengan pandangan saya. Kalau saya dibilang, bukannya di buru-buru. Tapi memang dikawal agar cepat berjalan. Nah, kenapa? Kalau misalnya ini tidak di push, pasti akan mandek. Nanti banyak lagi, wah harus ada telah ah lagi, harus ada penelitian lagi, harus ada dipelajari lagi. Nah, kalau dengan di push, sehingga ini bisa cepat berjalan. Karena ingat undang-undang cipta kerja. Hanya dalam waktu kurun, waktu yang sangat singkat, kita bisa mensimplifikasi sekitar 70 undang-undang. Itu kan ada satu prestasi yang luar biasa. Itu sangat mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Sama juga dengan IKN ini. Dengan kita bekerja secara sistematis, objektifitasnya tercapai dengan tepat waktu. Tapi katanya jangan di buru-buru, tadi enggak bagus buru-buru. Ya, segala sesuatu. Ada hal yang bagus dilambatkan, ada hal yang bagus dipercepat. Nah, IKN ini ada hal yang bagus dipercepat. Ini bagus dipercepat, tapi bukan buru-buru. Sebenarnya menunjukkan bahwa Pak Jokowi ingin memberikan legacy. Tetapi enggak gitu juga. Karena kan gini, orang pindah itu kan yang namanya manusia, perlu bukan hanya soal rumah, tapi mereka perlu anaknya sekolah gimana. Ini kalau seperti ini, ASN dipindahkan tanpa ada persiapan, ini nanti akan banyak layangan putus ini. Mereka meninggalkan keluarganya. Iya, karena layangan putus itu 3M main mobile money. Itu akan berdampak kepada perselingkuhan, perpecahan rumah tangga. Jadi menurut saya, siapkan dulu infrastrukturnya. Tunggu, tunggu. Jadi alasan DPR itu enggak mau pindah gara-gara ini, takut-takut terjadi layangan putus, atau karena memang buru-buru program pemerintah, atau memang enggak siap aja untuk pindah? Ini fakta. Beberapa teman-teman saya, yang ASN yang sudah mendapat surat, akan pindah, itu mereka termenung lama. Itu cekcok suami istri. Kenapa? Karena istrinya enggak mau ikut. Suami istrinya enggak mau ikut. Anaknya sekolah di mana nanti? Itu menjadi persoalan. Kesempatan, Pak. Mungkin bisa buka cabang kampus. Apa lagi kuliah? Siapa yang kuliah di sana? Karena tadi, ini kan lagi-lagi, kita tidak ingin negara ini, seperti kerajaan. Kita ingin keputusan negara itu, membangun, memindahkan, itu berdasarkan aspirasi. Bukan hanya keinginan satu orang semata. Oke, tapi ini mau enggak mau, kan undang-undang sudah berjalan, kan? Dan mau tidak mau, ini harus ikut ke sana. Nah, DPR kenapa? Pak Jokowi aja duluan pindah sendiri ke sana. Bentar, pertanyaan saya, kenapa harus menjadikan Jakarta, ibu kota legislatif itu kenapa? Ya, karena tadi, yang namanya legislasi itu, legislatif itu harus dekat dengan rakyat. Bagaimana mungkin dia pindah di Kalimantan sana, rakyat yang mau demo di sini. Nah, kan ada rakyat juga di sana mau wakili. Enggak banyak, siapa harus naik pesawat dulu ke sana, untuk menyampaikan aspirasi. Tapi emangnya DPR dengerin juga rakyat demo di sini. yang nanti bisa ke sana. Jadi, yang demo orang kaya doang. Orang kaya doang nge-demo nanti. Makanya, cocok itu usulan PKS bahwa, DKJ itu, ibu kota legislatif. Jadi rakyat mau nyampaikan inspirasi, mau demo, ada dekat dengan mereka. Tidak harus naik pesawat dan jauh. Oke, saya mau ke Bung Supratman. Bang Andiat Gas, ini yang ngomong, merencanakan ibu kota legislatif, itu kan wakil Anda nih, di balik nih, Mas Ahmad Baidowi. Gimana sebenarnya, wacananya itu seperti apa Bang Supratman? Boleh dijelaskan sedikit nggak? Sampai kepada gagasan untuk menjadikan Jakarta, menjaga kekhususannya dengan menjadikan ibu kota legislatif itu seperti apa? Ya, sebenarnya bukan Pak Ahmad Baidowi ya, yang memulai itu. Ada salah satu anggota kami, di badan legislasi, dari temannya Mas Iqbal nih, untuk mengusulkan supaya soal ibu kota itu meniru Afrika Selatan. Yakni, di Afrika Selatan itu kan kita tahu, ada tiga ibu kota negara, yang satu adalah ada di Pretoria, itu ibu kota untuk eksekutif, kemudian Cap Town untuk legislatif, kemudian di Blue Fontaine untuk Yudka. Nah, karena itu juga berkaca kepada 12 negara yang ada, itu kan ada 12 negara nih, yang memiliki lebih dari satu ibu kota. Ada 12 negara. Nah, karena itu, ini adalah sebuah diskursus yang sempat muncul, dan menurut saya itu bagus. Nah, karena itu, namun kalau kita berkaca kepada undang-undang IKN, kan itu tidak memungkinkan. Sementara yang kita bahas pada saat isu itu muncul adalah undang-undang tentang daerah khusus Jakarta. Nah, karena itu, sekali lagi, tidak ada relevansinya terkait dengan hal tersebut. Karena sudah diputuskan di dalam undang-undang IKN, bahwa ibu kota negara itu hanya satu, yakni di kota Nusantara, yakni di Kalimantan Timur. Itu sebenarnya. Bang, tadi Anda bilang ini sebenarnya bagus. Bagusnya gimana? Kalau memang mengusulkan Jakarta sebagai ibu kota legislatif itu bagusnya gimana? Tadi kan Mas Iqbal bilang dekat dengan rakyat. Bukan bagus. Soal ibu kota bagi kita sudah selesai dengan undang-undang IKN. Sebagai sebuah diskursus, itu bagus. Ini usulan yang progresif. Tapi sekedar usulan. Tetapi soal kebijakan kita terkait dengan satu-satunya ibu kota kita, itu kan sudah ditentukan di dalam undang-undang IKN. Jadi diskusi terkait dengan hal tersebut kan menjadi tidak relevan sebenarnya. Nah, karena itu, sekali lagi, bagi kami dan termasuk saya yang mewakili fraksi Partai Grindra, juga menyatakan bahwa tidak ada pikiran ataupun keinginan untuk menjadikan Jakarta sebagai ibu kota legislatif yang bertentangan dengan undang-undang tentang IKN. Dan itulah yang menjadi keputusan di badan legislasi. Tetapi bahwa perdebatan-perdebatan yang diperlukan di dalam setiap pembahasan rancangan undang-undang, maka tentu usulan-usulan dari semua fraksi termasuk anggota badan legislasi, menurut saya itu perlu kita hargai, kan? Bahwa ada pikiran-pikiran yang progresif, ya itu juga perlu kita kusikan. Pak Supratlan, artinya kalau Anda sendiri diminta untuk pindah dalam waktu dekat bareng pemerintah di tengah tahun ini, mau ya pindah ya? Nggak ada masalah. Kalau mau tidak mau harus begitu. Karena itu kan sudah diputuskan. Mau tidak mau, senang atau tidak suka, kebijakan ataupun polisi kita telah menentukan bahwa ibu kota negara itu ada di IKN. Nah, karena itu, karena kesiapan infrastrukturnya belum cukup, belum memadai saat ini, maka itulah kita tuangkan di dalam aturan peralihan baik di Undang-Undang IKN maupun di Undang-Undang BKJ bahwa sepanjang belum tersedianya infrastruktur ataupun sarana dan prasarana yang lain, maka hampir semua kegiatan legislasi itu tetap dilaksanakan di Jakarta. Oke, baik. Artinya selama belum siap tetap di Jakarta DPR-nya ya. Itu yang saya tangkap. Nah, tadi Anda bilang kan sebagai bahan diskursus ini bagus. Nanti saya akan bertanya ke Bung Margarito, kalaupun ini kan sudah di-lock di Undang-Undang IKN kan memang tidak bisa ya. Sudah selesai lah ada final katanya. Tapi kalau misalnya mencontoh ada di negara lain seperti ini, di Indonesia memang bisa seperti itu. Nanti kita bahas ya. Usai jadi aset lagi di dua sisi. Kita lanjutkan kembali perbincangan Bung Margarito. Tadi disampaikan oleh Bang Supratmana di Adgas bahwa ini kan sudah sebenarnya dikunci di Undang-Undangnya sudah jelas. wacana untuk rencana menjadikan Jakarta sebagai ibu kota legislatif juga tidak. Tidak bisa juga. Hanya sekedar bahan diskusi saja bisa. Tapi dengan kondisi sekarang DPR bilang ya silahkan pemerintah duluan DPR tetap di Jakarta. Itu gimana? Roda pemerintahan akan berjalan seperti apa nantinya? Tapi begini, ada problem loh di Undang-Undang IKN itu. Apa itu? Sebagai konstitusi ya. Negara ini bernama negara apa? Sebagai konstitusi loh ya. Anda cek Undang-Undang Dasar 1945, cek prok promosi kita. Negara ini disebut Republik apa nih? Republik Nusantara kah kita? Atau Republik Indonesia? Itu problem konstitusi terbesar dari Undang-Undang IKN sekarang ini. Anda jangan salah loh dengan memberi nama Nusantara, ibu kota Nusantara. Dimana Republik Indonesia? Sementara nama Republik Indonesia itu bukan nama yang ditemukan di jalan-jalan. Bukan nama yang ditemukan dalam diskusi-diskusi terbuka. Tapi itu kan nama teknis nama saja. Nama itu disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Begitulah Republik ini. Republik yang kita proklamirkan pada 17 Agung 1945 itu adalah Republik Indonesia. Yang kita proklamirkan. Dan ditulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. sebagai Republik yang kita bikin itu. Nah Nusantara itu nama apa? Dari segi konstitusi loh. Saya tidak ada urusan dengan politik-politik itu. Saya urusan dengan urusan saya. Ini kan sudah diketok nih Undang-Undangnya. Pembahasan kita lebih ke sini. Bisa berjalan nggak? Kalau pemerintahnya di sana, DPR itu di Jakarta. Pertanyaannya ya sebagai orang Tata Negara ya. Apa kebutuhan konstitusi untuk segera pindah besok Nusantara ini? Apa kebutuhannya? Apa konstitusional onisticity yang ditaruh di meja Republik ini yang dengan itu ada alasan secara konstitusi untuk segera pindah? Apa dasar? Nggak ada kok. Nggak ada. Dari pembukaan apa? Nggak ada. Sekarang ini apa kebutuhan konstitusional? Ada bilang. Nggak gini, kalau misalnya ditanya seperti itu, ya kita bicara soal progres. Kita bicara progres. Kalau misalnya tidak sekarang, ya kapan lagi? Kalau misalnya tunda-tunda lagi, ya harus menunggu apa? Nggak akan jalan-jalan. Nah, ada problem ya. Mesti kita selesaikan ya. Ini kan Dave baru bilang. Tadi Iqbal juga baru bilang ya. Kita lihat VT-nya itu. Mas hutan tuh, bangunan masih baru dibikin tuh. Ini dia bilang, tadi Iqbal bilang, rumah DPR, apa begitu ya, rumah Menteri juga belum beres, kantor belum beres. kantor DPR belum beres, rumah DPR belum beres, rumah IKN belum beres. Lalu bagaimana cara menyerangkan pemerintah? Bagaimana itu? Ini nggak ada basis konstitusional yang bisa kita pakai sebagai dasar hari-hari ini untuk menyegerakan perpindahan ini. Tapi masuk akal juga argumentasinya, kalau tidak segera mulai, berpindah ke sana, nggak akan jalan-jalan juga nanti akhirnya. Bagaimana pemerintah negara ini memberi pelayanan terhadap warga negara? Itu problemnya. Kalau presiden doang ke sana, apakah presiden dengan seluruh presidennya bisa ke sana? Tadi Dave bilang, kalau nggak salah, kantor menteri, gedung menteri yang baru diusahakan dibangun sekarang berapa? Sepuluh ya? Tahap pertama, sepuluh kementerian. Baru sepuluh gitu, terus bagaimana itu? Bagaimana kosan kacir kayak begitu itu? Ini kan semua masih katanya-katanya. Ini kan masih pandangan-pandangan. Kita melihat hasil video segala macam. Nah, tapi kan pemerintah terus mendorong pembangunan. Gua setuju. Saat ini pun juga, saat detik ini pun juga, pembangunan masih terus berjalan di IKN. Beresin saja itu dengan seluruh infrastrukturnya, sehingga begitu di jalan, kita go, sehingga pelayanan kewajiban kususional pemerintah untuk melayani rakyat itu tidak terganggu hanya karena kita salah, kita tidak matang, kita tidak prefer betul dalam menyiapkan segala yang diperlukan untuk menuhi kewajiban. Apa? Berita-berita kusus itu. Dan ditambah juga, pelayanan-pelayanan pemerintah seperti urus perizinan dan segala macam, sudah semakin didorong untuk digitalisasi. Sehingga bisa di mana saja. Jadi bisa kata pemerintahnya di IKN, di Merauke, di Papua, di mana pun juga bisa. beri garis bawah-bawah, enggak ada urgensinya. Kalau pelayanan sudah digital, ngapain buat istana? Rakyat susah, hutang banyak. Ini namanya besar pasak daripada tiang gitu loh. Apa salahnya dengan Jakarta? Jakarta penuh dengan sejarah. Di sinilah tanah perjuangan. Di sinilah rakyat berjuang, proklamasi dideklarasikan. Tidak ada yang salah dengan Jakartanya. Mungkin untuk menyamaratakan pembangunan di mana-mana, lebih ke sana kali ya. Ini tetapi lagi-lagi, masalahnya hutang kita menggunung. Ngapain buat istana? Oke, nah saya ke Bung Lusius. Ini pertanyaan mengenai bahwa DPR tetap nih mau bertahan di Jakarta. Pemerintah silakan ke IKN. Tapi DPR-nya di Jakarta, kami yang akan mengawasi dari sini. Itu akan seperti apa? Efektivitas pekerjaan DPR untuk mengawasi pemerintah nantinya. Ya, mungkin sebelum ke sana, saya cuma mau bilang, kok telat sekali muncul wacana itu. Padahal undang-undang IKN sudah direvisi loh. Bahwa undang-undang IKN ini undang-undang yang belum dieksekusi tapi sudah direvisi gitu. Jadi DPR ini kadang-kadang lucu sih undang-undangnya belum sempat dijalankan gitu ya. Tiba-tiba sudah direvisi. Itu pun revisinya itu nampaknya belum cukup memadai juga gitu ya. Kita dengar tadi ada begitu banyak masalah yang nampaknya luput dari perhatian para pembuat regulasi di parlemen gitu ya. Soal kesiapan Ibu Kota Negara, soal kapan semuanya ini harus pindah dan lain sebagainya gitu ya. Saya pikir soal keengganan DPR untuk pindah sih, mungkin itu bagian dari ini aja kali ya. Kemalasan orang-orang yang sudah betah duduk di Senayan. Wah, Mas Tingbal ini belum duduk di Senayan. Kan kita tahu kursi di sana itu empuk gitu. Jadi mungkin susah berancak gitu ya. Insya Allah kursi bisa di IKN pun juga lebih empuk lagi. Jadi pasti kita akan semangat pindah ke sana. Itu masih mimpi tuh. Makanya saya yang mengatakan harusnya orang-orang yang pertama kali mengusulkan, dia yang pindah duluan sebagai contoh. Jangan orang disuruh pindah, tapi dia belakangan gitu loh. Sebentar, tapi ini menarik yang disampaikan, ini sebenarnya jangan-jangan hanya karena faktor kemalasan pindah ke IKN aja nih, anggota DPR jadinya. Benar gak begitu? Ya ini kan masalah psychological behavior ya. Berilaku manusia. Masalahnya apa? Untuk bisa pindah, itu memerlukan waktu dan proses gitu loh. Gak bisa karena mentang-mentang Pak Jokowi akan berakhir di bulan Oktober, maka harus disegerakan. Nah ini gak benar gitu loh. Bahwa seharusnya kalau Pak Jokowi mau selesai, selesai aja. Karena negara ini kan ada undang-undangnya, ada wakil rakyat yang mengawal gitu loh. Jangan memaksakan upacara harus di sana, harus pindah di sana, karena ingin hanya sekedar meninggalkan legasi. Tapi tidak meninggal, memberikan, tidak empati kepada orang yang berdampak kepada kebijakan itu. Bagaimana anak ASN ini, bagaimana keluarganya, bagaimana istrinya. Mereka di sini saja masih rumah, masih nyicil. Kalau pindah ke sana mereka nyicil lagi, berapa gajinya yang perintah berikan? Harusnya mereka dapat insentif yang sangat besar. Jangan-jangan pengen kayak ASN nih, minta bonus juga deh, pindah ke sana. Itu tujuannya. Ini harus dipikirkan gitu, jangan kita hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi kita harus memikirkan, bagaimana anak buah kita di bawah. Oke, saya mau ke Bang Supratman. Bang Supratman, tadi Anda mendengarkan ya, bagaimana tadi ada, bahkan Bung Lusius bilang nih, jangan-jangan DPR-nya aja nih, yang males untuk pindah ke IKN gitu loh. Pemerintah aja duluan sendirian ke sana. Bang Supratman, gimana ini? Dan, kalau Bang Supratman, kayaknya gak males deh dia. Satu, saya ingin tanggapi dulu, yang disampaikan oleh Bung Margarito, terkait dengan problem konstitusional, terkait dengan penamaan Ibu Kota Nusantara. Sebenarnya gak ada masalah soal itu, karena yang kita maksud itu adalah, Ibu Kota Republik Indonesia itu adalah, Ibu Kota Nusantara. Sama halnya seperti Ibu Kota DKI, ya daerah khusus Ibu Kota Jakarta, kan gitu loh. Tapi, intinya bahwa Ibu Kota Negara itu, itu pindah dari Jakarta ke Kota Nusantara. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan, ini kan kita harus berpikir holistik, terkait dengan pemindahan Ibu Kota. Ini bukan hanya sekedar berpikir jangka pendek, terkait dengan hal yang disampaikan oleh Bung Iqbal, tapi pernah gak kita berpikir tentang daya dukung DKI, 5, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Jangan lupa, nanti di tahun 2030 ke 2045, daya dukung Jakarta itu akan dihuni oleh Jakarta dan sekitarnya, itu 70 juta jiwa. Anda mau dapatkan apa dari sana? Bagaimana kemudian mengatasi semua faktor kemacetan, transportasi, dan lain sebagainya, dengan daya dukung yang seperti itu? Nah, karena itu, kalau kita mau melihat soal pemindahan Ibu Kota, kita harus melihatnya secara holistik, ya, itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi, bahwa itu hanya adalah sebuah diskursus. Diskusi tentang kita Ibu Kota, kita sudah putuskan bersama-sama, bersama dengan pemerintah, dengan DPR. Bahwa Ibu Kota itu hanya satu, baik itu Ibu Kota pusat pemerintahan, kemudian juga legislatif, maupun yudikatif, gak ada lagi perdebatan soal itu. Yang kedua, yang ketiga, itu menarik yang disampaikan oleh Bung Nusius tadi, bahwa apakah ini karena ada soal kemalasan, untuk pindah, dan lain-lain sebagainya, tidak ada pilihan lainnya. Bahwa, baik dari sisi pertimbangan sosiologis, maupun pertimbangan daya dukung Pulau Jawa, dan daya dukung Pulau Jawa, dan khususnya daerah Jabodotabek yang akan datang, tidak ada pilihan lainnya di samping soal aspek pemerataan pembangunan. Nah, karena itu bahkan kalau saya mengusulkan, mungkin ada baiknya, setiap 50 tahun atau satu abad, setiap kali kita merayakan Indonesia Merdeka, harusnya kita mulai lagi nanti pindahkan Ibu Kota, mungkin nanti ke Papua atau ke mana, ya setiap 100 tahun, mungkin ya, mungkin. Sehingga pemerataan aspek-aspek pembangunan itu, dan mobilitas orang itu semakin baik. Ya, karena itu sekali lagi, kita tidak usah memperdebatkan soal apakah Nusantara itu menjadi suatu pilihan atau tidak. Itu sebuah sudah keputusan politik dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari sisi aspek yuridisnya, maupun sosiologisnya, demikian pula halnya dengan yang disampaikan oleh Bu Margarito tadi. Nah, karena itu, saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa karena memang kesiapan kita, jangan lupa loh, ide tentang pemindahan Ibu Kota itu bukan dimulai dari Pak Jokowi. Bung Karno sejak pertama kali mendeklarasi Ibu Kota kita harus pindah, dia sudah pindah ke Jonggol, tapi nggak bisa dieksekusi. Demikian pula hanya dengan Presiden-Presiden lainnya. Yang kita harus salut kepada Presiden Jokowi adalah, keberanian beliau mengeksekusi soal ini, karena ini menjadi kebutuhan mendesak bagi Republik ini, untuk kita memang tidak ada pilihan lain. Jakarta harus kita pindahkan sebagai Ibu Kota, dan karena itu memang yang terbaik buat Republik ini, sekaligus menciptakan rasa keadilan bagi seluruh wilayah untuk pengembangannya. Baik, untuk menciptakan rasa keadilan, pemberatan pembangunan. Nanti boleh tangkapannya, jeda dulu kita sejenak, kami akan kembali, usai jeda saat lagi di dua sisi. Saya lanjutkan kembali. Bung Margarita boleh dikomentari. Tadi kan Bung Subrakan mengatakan, ini kan demi kepemeratan pembangunan, jadi dipindahkanlah ke Ibu Kota. Soal itu problemnya juga, kalau kita mau jujur ya, ada problem beli besar. Satu di antaranya soal desain kita, formula kita mengenai perwakilan-perwakilan dari daerah masing-masing. Lusius dan saya misalnya, saya enggak tahu yang ternyata berapa ya, tapi Maluku Utara itu waktunya cuma tiga. Gorontalo cuma tiga, Maluku cuma empat. Bangka Belitung cuma berapa? Kita pernah bicara itu. Nah bagaimana kami bicara mengenai kepentingan-kepentingan pembangunan daerah-daerah itu di DPR? Bagaimana itu? Kalau Anda mau bicara keadilan politik dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia gitu ya. Bagaimana kami bicara itu? Jawa Barat lebih dari seratus. Maluku Utara cuma tiga. Maluku cuma tiga. Maluku cuma empat. Gorontalo tiga. Bangka Belitung cuma tiga. Dan lain-lain itu ada empat dan segala macam. Bagaimana kita bicara mengenai kebetulan-kebetulan pembangunan di daerah-daerah itu? Dalam kerangka untuk melakukan pemerataan segala macam. Kami enggak bisa. Nah apakah pemerataan itu hanya dengan... Ini merupakan satu-satunya formula untuk mencapai pemerataan itu keadilan politik itu? Bagi saya tidak. Ini kan bukan masalah keadilan politik aja ini memeratakan pembangunan. Tidak hanya di Jawa, di Jawa saja. Pemerataan pembangunan itu adalah salah satu cara kewujudan keadilan politik. Tidak bisa tidak. Menurut kami apa? Nah karena itu pemindahan pembangunan ini, pemindahan ibu kota negara ini, apakah ini merupakan satu-satunya formula? Untuk sampai pada tujuan mem... Menurutannya apa? Kalau enggak memindahkan ibu kota apa? Apa formulanya untuk berikan keadilan? Tidak ada ini soal distribusi sumber daya ekonomi, sumber daya politik, keuangan dan segala macam. Itu tidak ada urusan dengan pindah-pindah ibu kota. Enggak ada sama sekali urusan itu. Dari mana itu logikanya? Ini kan termasuk dengan distribusi ekonomi juga, distribusi politik juga ke sana, pembangunan juga. Kalau kita bicara soal gitu ya? Jangan melihat hanya pembangunan IKN saja. Seperti Pak Kang Emil pernah bilang bahwa untuk memastikan IKN ini benar-benar bisa menjadi satu ekosistem, perpindahan manusianya itu harus juga dalam jumlah berapa ratus ribut atau sampai dengan berapa juta dalam waktu dekat. Nah, dan di sana pun juga harus ada supporting services-nya, supporting system-nya. Jadi sehingga bisa mendorong kreativitas ataupun pertumbuhan ekonomi. Nah, dan juga dengan perpindahan IKN ini diiringi juga dengan banyaknya kawasan-kawasan ekonomi baru yang dibuat di seluruh Indonesia. Terus juga dengan alur lintas laut, Alki 2 yang melintasi wilayah situ. Nah, ini semua saling berkaitan. Jadi memang jangan hanya dilihat... Saya boleh tambah dikit ya? Nggak, sebentar dikit lagi. Dikit lagi bos, sabar dikit aja bos. Jadi dengan adanya IKN, lalu pertumbuhan pembangunan industri di seluruh wilayah Indonesia, dan juga jalur laut, ini saling berkaitan. Nah, dan ini juga memastikan pertumbuhan perekonomian yang merata ke seluruh Indonesia, dan tidak hanya terpusat di Jawa selalu. Nah, coba Anda tahu ya, beberapa waktu lalu kan ada isu mengenai pembangunan Newport di Ambon. Di mana itu? Sampai sekarang enggak. Ikan itu ada di Meluku. Ini udah terlalu... Poinnya apa ya? Poinnya adalah, ini soal ketepatan pengembilan kebijakan pembangunan. Kalau Anda bicara mengenai pemerataan, Anda mau enggak memberikan pemerataan itu dengan cara yang ada sekarang ini? Tanpa perlu memindahkan ibu kota itu, tapi Anda mau pengitiran meja jatuh. Bentar, ini tadi urgensinya, tadi disampaikan oleh Bung Supratman, bahwa nanti daya tampung Jakarta itu dalam waktu akan cukup lagi. Oke, itu tadi saya mau challenge itu ya. Tapi tadi kan dia bilang nanti daya tampung Jakarta ini beberapa tahun ke depan sudah tidak memungkinkan. Kan beberapa tahun, tidak lima tahun ke depan misalnya. Ngapain pula dipaksakan sekarang? Kan bisa jadi, sudah lah. Nanti kita bikin beres dulu itu ibu kota di sana, semuanya di sana, nanti 2029 presiden yang baru, kita pilih pemilu 2029, presiden baru berkantung, langsung masuk di sana. Ini katanya kenapa harus sekarang? Kan kalau memang daya tampungnya masih beberapa tahun lagi, kan enggak harus lima tahun ini katanya dipindahkan. Lalu ini, Bang Sud, Bos Supratman, saya minta Anda bikin clear di sini, itu Nusantara itu nama Republik atau nama apa? Itu balik lagi tadi ibu kota. Semuanya kita bisa bikin clear ini, karena di Undang-Undang 10.2006 dulu, Itu sudah dijelaskan tadi kan, kayak Jakarta juga enggak ada nama ibu kota, enggak ada nama Indonesia di situ, daerah khusus kota Jakarta. Jakarta itu menjadi nama ibu kota, itu diatur dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1964, sebelumnya Jakarta Raya. Undang-Undang 10.2006, itulah menyebut Jakarta sebagai ibu kota, negara Republik Indonesia. Jadi Nusantara itu nama apa? Nama negara atau nama apa? Sudah ada diatur dengan Undang-Undang IKN gitu. Oh gampang kok itu. Jadi, oke, kecuali kalau misalnya begini, saya tidak baca undang-undang gitu, ibu kota negara Republik Indonesia itu diambakan Nusantara misalnya. Kalau emang masih beberapa tahun lagi, kenapa harus buru-buru gitu? Kan ini sudah diketok sebenarnya kan ya, Undang-Undangnya. Jadi gini Mbak Anggi, satu, kita tahu membangun ibu kota itu butuh waktu, di samping butuh pembiayaan yang besar. Kalau kita tidak mulai sekarang, itu kapan lagi? Jangan lupa loh, saya ini sudah beberapa kali mengunjungi ibu kota baru ya, termasuk di Brasilia umamanya, itu pembangunannya cukup lama, dan sampai hari ini juga pembangunannya masih akan terus berjalan. Nah, karena itu, sekali lagi, tolong kita pahami betul, bahwa ini kan pertimbangannya bukan hanya pertimbangan soal kesiapan infrastruktur yang ada sekarang, tetapi adalah sebuah kebijakan politik yang harus kita ambil dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek. Nah, karena itu pilihan-pilihannya tidak ada cara lain. Kalau tidak dimulai sekarang, itu tidak akan pernah jadi. Seperti yang saya sampaikan, rencana pembangunan ibu kota itu diwacanakan mulai dari jadwal Presiden Soekarno loh. Sampai hari ini tidak pernah terlaksana, termasuk yang di Jonggol. Karena itu saya bilang, kita harus memberi apresiasi kepada pemerintah sekarang, Andra Malini adalah Presiden Jokowi yang berani mengambil resiko itu. Karena memang secara faktual, kita memang membutuhkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau disampaikan oleh tadi Ibu Margarito soal keadilan politik dalam hal pengambilan kebijakan, itu soal lain lagi. Kalau kemudian kita mau rubah undang-undangnya, bahwa perwakilan dari Maluku, umpamanya yang sekarang tiga orang, Maluku Utara, Sulawesi Tengah yang hanya tujuh orang, itu yang harus kita rubah, supaya jangan semata-mata hanya mempertimbangkan jumlah penduduk. Sekali lagi, karena sekarang kan, perolehan kursi dan berapa jumlah kursinya lebih diberatkan kepada berapa jumlah penduduk dalam satu provinsi ataupun satu daerah pemilihan. Nah karena itu, sekali lagi, jangan lupa kayak seperti di Dapil saya sekarang, Sulawesi Tengah ya, yang hampir sangat dekat jaraknya dengan Ibu Kota Nusantara. Itu luar biasa, manfaat ekonominya bagi, bisa menjadi penopang Ibu Kota Nusantara nanti. Karena itu sekali lagi, belum lagi nanti, Bung Mereka Rito ya, kalau jadi nanti pemerintah, jadi membuat terusan di Sulawesi Tengah, yang akan memangkas alur wilayah pelayaran kita, dan itu Maluku Utara akan sangat dekat dengan Ibu Kota Nusantara nantinya. Sehingga itu akan memberi efek yang luar biasa bagi pembangunan, baik di Maluku maupun di Indonesia bagian timur lainnya. Nah karena itu, sekali lagi, tolong dipahami, bedakan antara kebutuhan kita dalam rangka pengambilan kebijakan untuk memperbesar keadilan bagi pengambilan kebijakan bagi daerah-daerah yang terutama kursi-kursinya sedikit, dengan pemindahan Ibu Kota kita. Nah yang terakhir yang ingin saya sampaikan, soal problem konstitusional tadi. Di dalam konstitusi kita disebutkan bahwa Ibu Kota Negara Republik Indonesia, di mana, apa namanya, itu nanti diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang, sama halnya di Undang-Undang DKI. Jadi Ibu Kota yang sekarang ini adalah di DKI Jakarta, sampai hari ini loh masih tetap di DKI. Kemudian dengan Undang-Undang IKN, itu namanya adalah Ibu Kota Nusantara. Nah satu hal yang ingin saya sampaikan terakhir kepada Mbak Anggi dan kepada teman-teman semua, masih ada satu pekerjaan yang belum selesai, yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota. Yakni menerbitkan peraturan Presiden, keputusan Presiden untuk pemindahan Ibu Kota. Sepanjang keputusan Presiden terkait dengan pemindahan Ibu Kota itu belum ditanda tangani, maka Ibu Kota kita masih tetap ada di Jakarta. Dan terakhir Mbak Anggi, tadi disinggung Undang-Undang DKI. Insya Allah tanggal 26 Undang-Undang Daerah Husus Jakarta akan diparikurnakan, dan insya Allah itu akan terkait dengan segala kehususan yang tetap kita berikan kepada Daerah Husus Jakarta nantinya. Oke, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Boleh ditanggapi dulu penjelasan dari... Kami mencatat bahwa akibat terburu-buru ini, akhirnya muncullah konflik-konflik di masyarakat saat ini. Masyarakat adat merasa terusir di situ, sekarang lagi rame. Untuk itu memang, cobalah ajak komunikasi. Karena begini, sejarah-sejarah Ibu Kota Pemindahan Ibu Kota Negara di Indonesia, misalnya ketika di Yogyakarta, itu sejarah-sejarah di mana masyarakat itu dekat dengan masyarakat. Karena konsep perangan Indonesia ini melawan penjajah itu apa? Perlawanan rakyat semesta. Untuk itu, masyarakat adat ini jangan diusir dari situ. Dia akan menjaga negara ini, Ibu Kota Negara kita. Dulu ketika pemerintahan darurat di Bukit Tinggi. Karena di sana memang punya sejarah-sejarah perlawanan. Jadi kami melihat bahwa jangan sampai membangun istana itu menyingkirkan masyarakat setempat yang ini tentu saja meniburkan konflik baru. Harusnya masyarakat adat dirangkul, mereka dibiarkan tinggal di samping istana itu supaya mereka satu hari bisa menjaga negara ini. Kita yakin juga pemerintah pasti mendengarkan aspirasi-aspirasi yang seperti ini. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali dua sisi. Tadi sudah disinggung bahwa RUU DKJ akan segera disahkan di paripurna. Apa saja poin yang krusial yang harus dibahas. Kita akan lanjutkan. Saya juga saat lagi di dua sisi. Saya langsung ke Bang Superhatman tadi menyinggung soal RUU DKJ yang akan segera diketok di paripurna akhir bulan ini. Bang Superhatman, kita tahu beberapa waktu lalu kan sempat rame tuh terkait dengan kawasan aglomerasi dan bagaimana kemudian pemilihan kepala daerahnya nanti di Jakarta. Seperti apa jadinya Bang Superhatman? Sekaligus menjawablah apa yang disampaikan oleh Bung Lususya bahwa DPR itu kadang tidak mau mendengar ataupun dan sebagainya lah. Perspektif negatif terhadap DPR selalu muncul saja di kalangan kawan-kawan. Negatif Bang, itu konstruktif. Kita buktikan. Dan itulah, justru karena itu saya ingin buktikan, kita membuktikan bahwa apa yang menjadi konsen teman-teman masyarakat sipil. Kami berterima kasih bahwa ada dua isu utama yang kemarin terkait dengan undang-undang DKJ. Yang pertama adalah isu tentang penunjukan gubernur oleh presiden. Pada akhirnya DPR berkesimpulan bersama dengan pemerintah menyetujui untuk tetap pilkada langsung dengan tidak merubat format yang ada di dalam undang-undang tentang DKI. Bahwa proses pemilihan itu akan dilaksanakan dan pemenangnya tetap 50% plus 1 sama dengan pemilihan presiden. Yang kedua, terkait dengan soal aglomerasi. Memang di awalnya rancangan undang-undang itu ada keinginan untuk melihat pembagian menyangkut soal siapa yang akan duduk sebagai ketua dewan aglomerasi. Nah pilihan-pilihan itu yang pertama adalah kemarin di dalam draft itu adalah wakil presiden. Tetapi ini tidak dimaksudkan dalam rangka mengembiri peran presiden dalam sistem presidensial ya. Karena itu kemudian pada akhirnya kita merubah menjadi bahwa yang akan menentukan dewan kawasan maupun anggota, baik ketua maupun anggota dewan kawasan aglomerasi itu adalah presiden Republik Indonesia. Artinya siapapun yang presiden yang akan ditunjuk mungkin saja didelegasikan kepada wakil pres ataupun kepada orang-orang yang punya kapasitas seperti soal perkotaan ataupun dari kalangan akademisi tergantung kepada presiden tertentunya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini ada relevansinya dengan IPKN. Kenapa kita memilih aglomerasi? Kan pilihan-pilihannya ada banyak nih. Satu, ada sistem megapolitan yang dulu diwacanakan. Tetapi kalau megapolitan, Mbak, jangankan. Makanya saya bilang mengapresiasi Presiden Jokowi. Kalau kemudian kita ambil konsep megapolitan, itu artinya menyatukan wilayah administratif baik itu pemerintah kota, kabupaten, ataupun provinsi dalam satu wilayah administratif. Dan itu pasti akan repot ribut daerah, baik Jawa Barat, kemudian Banten, Jakarta, belum lagi daerah kabupaten yang lain. Tetapi kalau aglomerasi yang menjadi pilihan kita, maka kemudian sifatnya adalah koordinasi dalam rangka perencanaan maupun pelaksanaannya maupun evaluasi terkait dengan berbagai macam isu yang harus kita integrasikan. Baik itu menyangkut soal penanangan banjir, polusi, transportasi yang harus terintegrasi. Kalau itu kemudian dipercayakan hanya kepada pemimpin-pemimpin daerah, baik gubernur maupun wali kota, bupati yang ada di dalam Jabotan Jungur itu, itu akan sangat sulit. Maka karena itu keterlibatan pemerintah pusat dalam satu dewan kawasan yang kita sebut dewan kawasan aglomerasi, itu menjadi sesuatu yang sangat penting supaya itu bisa mengkoordinasi di antara semua kepentingan-kepentingan wilayah mulai dari kutus sampai hilir. Artinya kekhawatiran bahwa ini akan, kan sebat rame itu bahwa ditunjuk WAPRES langsung akan mengepalai wilayah aglomerasi dan kemudian akan mengkooptasi kewenangan kepala daerah, nantinya nggak akan terjadi ya itu kekhawatiran itu ya? Nggak, nggak mungkin. Kalau kan fungsi dari dewan kawasan aglomerasi itu sifatnya adalah koordinatif. Nah karena itu sekali lagi beda hanya kalau sistemnya megapolitan, itu pasti akan-sifat rumit. Bung Lusius, ini artinya kekhawatiran masyarakat sipil sudah diakomodir sepertinya dengan ada beberapa perubahan yang cukup major kalau saya melihatnya ya sebelum disahkan nanti. Sebenarnya sih nggak berubah luar biasa banget karena sistem pemilihan langsung itu kan memang sudah sebelumnya berlaku di Jakarta. Jadi DPR aja yang aneh-aneh, yang membuat draft RUU ini gitu ya, coba kemudian mengusulkan sistem penunjukan langsung untuk gubernur Jakarta. Itu dari DPR itu kemarin ya? Iya, ini kan RUU usulan DPR, jadi mereka yang punya ide itu sebenarnya. Kalau masyarakat sipilnya sudah baik-baik, DPRnya yang belum baik. Benar begitu? Bang Mas Dev ya? Dari DPR katanya yang mengusulkan untuk dipilih langsung? Bukannya tidak baik ya, cuman kemarin itu ada yang menggelotorkan idenya. Tapi kan sudah dipatahkan, jadi sebenarnya sih yang nggak perlu juga kita bahas lagi orang. Sudah tidak ada, sudah clear, sudah jelas. Dan juga kedaulatan demokrasi rakyat Jakarta tidak diambil alih, tetap dipegang sehingga pemilihan tetap berjalan. Tapi mungkin yang menarik itu soal sistem pemilihan gubernurnya itu, karena Jakarta punya itu kembali ke aturan lama kan, berarti 50 plus 1, itu artinya ada kemungkinan 2 putaran. Sementara pilkada ini kan berlangsung serentak seluruh Indonesia gitu ya. Jakarta punya nanti itu beda sendiri mekanismenya atau prosedurnya gitu ya, karena akan terbuka peluang untuk 2 putaran. Jadi bagaimana menjelaskan ini misalnya kalau ada desain, kepala daerah itu akan dilantik secara serentak juga. Nah kalau kepala daerah belum tentu dilantik secara serentak, karena berdasarkan proses pemilihannya langsung. Pemilihannya yang serentak, kan ada upaya kesana juga untuk mencertakan juga pelantikan. Paling tidak yang kekhawatiran Bung Usius juga didengarkan oleh Bang Supratman dan teman-teman di Balek, mungkin nanti akan jadi ban pertimbangan juga. Baik, terima kasih sekali Bapak-Bapak sudah bergabung malam hari ini, Bung Margarito, Bung Deh, Bung Iqbal, Bung Usius, dan juga Bung Supratman. Dan teman-teman mahasiswa dari UNJ dan juga dari SWIN, terima kasih. Saya Dwi Anggia, saya akhiri 2 sisi malam hari ini. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih. Anda baru saja menyaksikan 2 sisi dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita.